Provinsi Jawa Tengah Sungai Gung dan lain-lain Pengelolaan sumber daya air didasarkan pada wilayah sungai sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air meliputi 5 aspek yaitu aspek konservasi sumber daya air aspek pendaya gunaan sumber daya air aspek pengendalian daya rusak air aspek sistem informasi sumber daya air dan aspek pemberdayaan dan pengawasan berdasarkan peraturan Menteri PUPR No. 04-PRT-M-2015 tentang kriteria dan penetapan wilayah sungai wilayah sungai yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah ada dua wilayah sungai wilayah sungai Pemali Comal wilayah sungai Bodri Kuto isu strategis pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan aspek pengendalian daya rusak air salah satunya permasalahan banjir banjir merupakan bencana alam yang masih terjadi salah satu penyebab melipasnya air sungai dari tanggul di titik lokasi penampang sungai tidak mampu mengalirkan debit banjir bencana banjir ini membawa dampak yang sangat merugikan baik kerugian yang bersifat materi maupun kerugian bersifat psikologis untuk meminimalkan kerugian akibat banjir perlu adanya upaya mengoptimalkan pengelolaan banjir salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi peringatan lini banjir yang dapat diakses oleh para pihak terutama masyarakat di daerah rawan bencana banjir dengan sistem informasi ini dapat diketahui secara real time waktu rambat banjir dari titik kontrol point bagian hulu ke wilayah rawan banjir bagian hilir secara sistematis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua saya Gung Brian Tonol Kepala Bidang Pengembangan dan Pemindahan Teknis Dinas Busdataru Provinsi Jawa Tengah saya salah satu peserta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 8 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 Pada kesempatan ini kami akan melaporkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi di Dinas Busdataru Provinsi Jawa Tengah dengan judul Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Dinas Busdataru Provinsi Jawa Tengah Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Dinas Busdataru Provinsi Jawa Tengah merupakan pengembangan dari sistem informasi pelaporan dan penanganan banjir online atau SIPAPABRO serta dapat diakses oleh masyarakat lewat website dan Android Pengembangannya menambahkan menu sistem peringatan dini banjir dan menu usulan lokasi penanganan sungai Tujuan aksi perubahan kinerja organisasi adalah seluruh sungai yang pengolahannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki sistem informasi peringatan dini banjir dilakukan dengan tahapan strategis capaian jangka pendek atau 60 hari kalender tersedianya sistem informasi peringatan dini banjir di Sungai Bodri yang keberlanjutannya pada capaian jangka menengah atau 6 bulan berikutnya tersedianya sistem informasi peringatan dini banjir di Sungai Kendal, Sungai Buntu, dan Sungai Waridin yang keberlanjutannya pada capaian jangka panjang atau 12 sampai dengan 18 bulan berikutnya tersedianya sistem informasi peringatan dini banjir di seluruh sungai yang pengolahannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Tengah Manfaat aksi perubahan kinerja organisasi untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh banjir baik kerugian yang bersifat materi maupun kerugian bersifat psikologis di bidang ekonomi dapat mereduksi kerugian ekonomi sebesar kurang lebih 197,78 miliar menjadi 63,8 miliar atau sekitar 68 persen yaitu 133,980,000 rupiah dalam mewujudkan aksi perubahan kinerja organisasi ini didukung oleh tim efektif tim efektif siap mendukung aksi perubahan dan kolaborasi stakeholder yang terdiri dari unsur internal pemerintah unsur eksternal pemerintah dan unsur eksternal non-pemerintah ada pun tahapan pencapaian tujuan dalam jangka pendek adalah pembentukan tim efektif pembentukan tim efektif berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari tim teknis tim sosialisasi tim administrasi Koordinasi dengan Stakeholder Dengan stakeholder baik internal maupun eksternal Hasil koordinasi bahwa semua pihak mendukung aksi perubahan kinerja organisasi terkait pengembangan sistem informasi peringatan dini banjir Berikut adalah perubahan kelompok stakeholder Sebagian kelompok stakeholder latens berubah ke kelompok stakeholder promotors dan seluruh kelompok stakeholder apathetics berubah menjadi kelompok stakeholder defenders Pemodelan banjir Pemodelan banjir meliputi pengumpulan dan pengolahan data Inputing data topografi sungai pada model Running model banjir Pengembangan aplikasi Dengan penambahan menu peringatan dini banjir dan menu usulan lokasi penanganan sungai pada aplikasi Sipapabro Uji coba pengembangan aplikasi Telah dilaksanakan uji coba sistem peringatan dini banjir untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan dengan baik atau masih diperlukan beberapa perbaikan Pembuatan video tutorial Video tutorial dibuat untuk memudahkan user dalam penggunaan aplikasi ini Sosialisasi dan launching Sosialisasi dan launching telah dilaksanakan pada tanggal 10 November di mana dihadiri oleh tamu undangan dari pemerintahan dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media Implementasi pengembangan aplikasi peringatan dini banjir Implementasi pengembangan aplikasi dilaksanakan dengan pendampingan teknis di lapangan kepada stakeholder untuk memastikan user mempunyai pemahaman dalam penggunaan aplikasi ini Monitoring dan evaluasi Dilaksanakan untuk mengontrol pelaksanaan pengembangan aplikasi sistem peringatan dini banjir sehingga didapatkan pilot proyek yang bagus untuk diterapkan di sungai lainnya Seluruh tahapan implementasi didesiminasi dan dipublikasikan melalui media sosial dan portal berita Tiga mata pelatihan pilihan dalam implementasi yaitu diagnosa organisasi, manajemen pemerintahan, dan organisasi digital Strategi pengembangan kompetensi dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknik yang dilakukan dengan masyarakat, stakeholder eksternal dan internal, dan tim efektif Strategi pengembangan potensi diri dilakukan dengan belajar mandiri, coaching, dan mentoring Sehingga terjadi perubahan nilai sikap perilaku peserta yang sebelumnya 8,14 menjadi 8,43 dengan kategori baik Dukungan secara pentahelik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya kedatangan Mas Akung Yang sedang ikuti di klangkap pemerintahan Dengan membuat proyek perubahan Yaitu sistem informasi peringatan Di banjir di dinas Saya sangat mendukung proyek perubahan ini Ini karena sangat penting Bahwa kita pemerintah banyak mengolah sungai Dan alurnya cukup panjang Sehingga kondisi-kondisi ini Mau musim hujan Untuk deteksi dingin Akan terjadinya banjir dan sebagainya Itu bisa terinformasi lebih cepat Sehingga dampak dari banjir ini Tidak berdampak kepada masalah utamanya yang dihilir Semoga berjalan lebih cepat Karena ini sudah mau musim hujan Sehingga kita lebih bisa mengantisipasi Kajar-kajar yang akan terjadi Sukses, matunul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya menerima proposal Rencana aksi perubahan Kinerja Organisasi RAKU Dari proyek leader Pak Agung Priantono STM Tech Yang mengambil tema Pembangunan sistem informasi Peringatan dini banjir Yang melibatkan pentah helip Mulai dari akademisi Komunitas Swasta Pemerintah Pusat Provinsi Kabupaten Kota Dan akademisi Saya berharap RAKU ini segera selesai Dan sistem terbangun dengan rapi Tentu akan memberikan suatu manfaat Bagi pengelolaan bencana khususnya banjir di Jawa Tengah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haria Mugianto STM Tech Selaku Kepala Bagi Besar Bilai Sene Pemalik Juana Sangat mengapresiasi dan mendukung Rancangan aksi perubahan Dengan judul Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Pada Dinas Kususus Tataru Provinsi Jawa Tengah Yang disusun oleh Bapak Agung Priantono STM Tech Saya Mohamad Tarek Biarwanto Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah Kami sangat mendukung Inovasi berupa Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Dinas Kususus Tataru Provinsi Jawa Tengah Yang diparkasai oleh Saudara Agung Priantono Saya Pak Yudi Basar Bera Kalahri Bupi Bupi Jawa Tengah Menyatakan mendukung Atas Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Dengan judul Sistem Informasi Peringatan Dini Banjir Dinas Kususus Tataru Provinsi Jawa Tengah Saya Saudara Yanto STMN Dapatan Kepala Dinas PUPR Pengkapendal Dengan ini Menyatakan Mendukung Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi Dari Saudara Agung Priantono STMT Saya harap Aplikasi ini bisa secepatnya Diseberluaskan Ke masyarakat Terutama Masyarakat yang berada di sekitar Aliran Sumem Putri Perkenalkan Nama saya Dewi Dusaya Nagasani Kebetulan disini Saya mewakili Dari Fakultas Teknik Dan BK Yasa Dan saya sebagikan Dari Fakultas Teknik Dan BK Yasa Semoga dengan adanya aplikasi ini Bisa membantu masyarakat Untuk Peringatan bagi ini Saya Alkomari Mewakili dari media Di Jawa Tengah Menyampaikan apresiasi Atas loncengnya Aplikasi Sipapapro Sehingga itu akan Sangat membantu Bagi kami media Termasuk masyarakat umum Dalam mengakses Informasi-informasi Terkait dengan Kewasbadan Rencana Banjir Nama saya Rilo Akrori Selaku Kepala Desa Desa Triherjo Kami mewakili Masyarakat Desa Triherjo Terutama dari Pemerintahan Desa Mudah-mudahan Dengan adanya Aplikasi tertentu Sangat bermanfaat Untuk kita semua Setelah semua tahapan Dapat diselesaikan Dan didukung oleh Semua pihak Memberikan semangat Untuk dapat Menelesaikan Rencana aksi Perubahan ini Pada kesempatan ini Saya mengucapkan Terima kasih Kepada semua pihak Yang telah mendukung Menelesaikan Rencana aksi Perubahan ini Semoga Rencana aksi Perubahan ini Dapat bermanfaat Bagi Provinsi Jawa Tengah Dan juga Bagi masyarakat Provinsi Jawa Tengah Saya Agung Riantono Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis Dinas Pusat Tadu Provinsi Jawa Tengah Sekian Matununun Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb